Boleh mas, beli rumah dan bikin bangga orang tua, tapi asal jangan dari judi pulang. Halo guys, selamat datang di Flick Talk episode 3. Kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak kalah keren dari episode-episode sebelumnya. Beliau adalah Mas Sukarnain Hasan Basri, a.k.a. Mas Ijul. Ini Instagramnya agak alai nih, atijulznya tiga. Harus tiga ya, A juga tuh, E-nya tiga. Nah, Mas Ijul ini pernah buruh, buruh di MSV Pictures, pernah buruh di Boomshap, dan juga pernah buruh di Infinite Studio. Nah, bisa ceritanya sedikit tuh, Mas, gimana itu? Apa, sebagai konsep artis ya, di tiga tempat berbeda itu pengalamannya gimana itu? Pengalamannya, pengalaman buruh ya. Seru, kan? Seru, banyak ilmu yang bisa didapat, terutama waktu itu, yang paling berkesan tuh emang di Batam, yang Infinite. Infinite, ya? Awal mula saya keluar dari kampus, ke, apa namanya, industri yang benar-benar itu profesional. Jadi, saya baru tahu tentang pipeline, apa-apa itu, terus ketemu yang, apa-apa, apa namanya, pakai, jadi kita kerja itu enggak langsung kayak, langsung ke client, terima brief, kerja itu enggak ada koordinator, terus nanti ada art director, apa itu saya baru, apa namanya, tahu seperti itu ada hirarkinya itu di situ pertama. Nah, dan itu berkesan ketemu orang-orang yang enggak cuma seni rupa, tapi dari disiplin lain, ada yang dari teknik, interior, tapi mereka punya passion yang sama, yaitu animasi, gitu. Ngomong-ngomong seni rupa, Mas Julini masih satu alma mater kebetulan sama saya, tapi selisihnya jauh ya, sekitar 10 tahun mungkin ya, terus, bisa ini, Mas, diceritain waktu itu, apa ya istilahnya, zaman era-era berkaryanya, Mas Ijul tuh, vibes berkaryanya gimana, sebelum sampai sekarang bisa kayak gini. Oke, oke, berarti kita tarik mundur lagi ya. Kita flashback dulu, kayak Naruto. Flashback dulu. Siap. Oke, oke. Interstellar, ini flashback, 10 tahun. Iya, benar. Iya, Pak. Dulu gini, jadi sebelum, saya cerita dari, kayak Adib dulu, ya emang dari kecil, dari kecil itu kan mesti satu kelas ada yang menonjol. anak nakal, anak opo, anak pinter gambar. Mesti kan ada, ada IPA gitu, yang gambar, ya ini gambar ikan, mesti sembilirik yang pinter gambar gitu. Nah itu dari kecil emang sama almarhumah yang saya tuh dicekoki Google Five, Superman. Dulu masih video, ngalamin video enggak? Video. Oh, Betamax. Sony Betamax. Iya, itu kan Betamax itu. Google lah, yang maru, apa-apa macam-macam gitu. Terus, ya kita, kita film di paus gambar gitu. Dari kecil, udah hobi, SMP, SMA, gambar terus, terus dapet, apa ya, istilahnya, kalau sekarang kan commission. Kalau dulu kan, tulung gambar, tulung gambar gitu. Entah teman mau, bikin tattoo, teman mau bikin opo, menghias tok gitu, ada itu commission. Zaman itu. Dibayar ya paling pakai SMP. Itu sampai itu. Terusnya, pas SMA itu ada, dulu itu, apa, belum ada diskonfes, tapi dengarnya itu desain gratis. Intinya, orang-orang yang misalnya cuman gambar, itu larinya ke sana, tapi di sana, apa, desain gratis tuh, saya juga masih buta kan, waktu itu, nggak ada internet, nggak ada apa, bukan blank. UMPTN masuk, saya nggak tahu nih, desain gratis sih, lebih diskonfes sih apa, oh, desain gratis, cuman udah, dulu desain gratis tuh, udah di-diskonfes. Daftar ke situ, UMPTN, eh, naik sekarang ya Pak, UMPTN, S-B-M-P-T-N. Nah itu, itunya sama kan ya, cuman teman-teman. Ya itu, tes, keterima tuh, ketemu teman-teman, yang, se-frekuensi ya. Oke, se-frekuensi. Frekuensi kan, itu, bentar gambar semua, gini, 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 apa namanya, tapi ada juga teman saya, yang dulu senang komik, waktu SMA baca komik juga, enggak keterima, itu sempat juga, saya jadi, oh, walaupun dia passionnya, dan senangannya gambar, dan waktu SMA kita, se-frekuensi, tapi, di titik kekuliah ini, emang ada istilahnya filter, disaring lagi kan. Jadi, filter itu, kadang orang pintar gambar pun, kena filter itu, ya susah juga, ini yang, waktu dulu saya pikir, oh, ya ini mungkin, ada yang ngomong takdir, tapi ada yang ngomong, itu tergantung, kayak ikan, kamu ngikuti pelu itu, selincah apa, gitu, katanya gitu. Saya ngomong, saya sih, berjanji bisa keterima. Untung ya. Untung ya, masuk kampus, dikenalin kala-kelas, ospek ini, waktu dulu, ospeknya kan, kayak benteng tangesi gitu. Ayo manis. Ya segitu-gitu lah, suruh kebisip, suruh latihan mental, itu aku nonton, kok orang diajari gambar, saya pinginnya, kakak kelas itu, ngajari saya, kamu pakai alat ini, panjur mu, tapi kok, kampret ini kok, dipermalukan di anak kedokteran, cewek-cewek, dipermalukan, kapan gambar, itu waktu masuk pertama, gitu. Tapi terus, waktu itu, kampus itu masih, zaman dulu, belum ramah digital, internet itu belum, belum kenal, jadi kampus itu ya, kalau film itu kayak Harry Potter, kita datang tuh, kaktil gelap, awkward itu, awkward lokal, awkward kentingan, itu di UNS itu, terus, di kampus, ya pelajarannya kayak SMA, kalau saya lihat, jadi, dosen menerangkan, kita suruh praktek, terus dulu sketsa, kita suruh, misalnya sketsa itu, kita harus, di keramean, datang ke suatu tempat, ya, ke suatu tempat yang rame, pasar, terus pernah saya nanya, pasar nangkep, orang gimana, mereka kan gerak terus, ya itu, pinter-pinternya kamu, itu saya belajar, kita harus punya memori, kayak Kim Junggi itu, ya, Kim Junggi, Kim Junggi itu, segilanya kayak gitu, maksudnya, dia bisa menangkep, di memori ini, istilahnya apa, di print screen disini, terus ya, kalau sekarang kan enak, tinggal video di pause, atau di foto digital, nah, itu kan enak banget, kalau dulu, ini bukan saya, mengungkit, apa, kemiskinan, ya, emang dulu, seperti ini adanya. Ya, tapi malah berarti, kalau boleh aku bilang, dulu itu, work ethicnya, lebih tinggi dari sekarang, dong, karena kan, mungkin sekarang, di era yang semua, sempat gampang, ya, seperti Mas bilang tadi, semua bisa, ingin dicari di Google, mungkin dari YouTube di pause, dan mulai gambar, dan sebagainya, berarti work ethicnya, lebih, lebih, lebih kuat dulu, dan, persaingannya juga, lebih ketat dulu, atau sekarang, menurut Mas Ijul. Itu, menurutku sama aja, itu tergantung, kita memandangnya, seperti apa, karena, dulu tuh teman saya, ada yang, latihan terus, gambar terus, tapi gak jadi-jadi ada, tapi ada orang yang malesan, tapi dia, tahu, oh ini cukup, ini cukup, dia jadi ada, di saat ini pun, tak lihat ada orang yang, apa, dengan tool komplet, gitu, tapi gambarnya, gitu-gitu aja, itu ada, tapi ada orang yang, toolnya, udah maju, tapi dia, enggak terlalu ngoyol, dan itu malah, apa, dia, terpaju, matang, dan terpaju, menurutku tergantung, pribadi masing-masing, sih, menurutku gitu, jadi, terus dulu tuh, dosennya juga masih, old school juga, kalau di kampus itu, masih ada dosen-dosen yang, tua, dan, kolot, kolot sih, ya ada, kolot, maksudnya dia, aku bisa bilang, materi yang dia bawakan tuh, udah, kagal luar so, oh ya, tahunku 2002 masuk, tuh kan peralihan tuh, peralihan dari, kayak dulu, zamanku ada majalah high, dan itu tiap minggu, kita referensi apa-apa kan dari situ, majalah high yang di fitrek, terus kan ada peralihan, ke forum, peralihannya ke forum, ke, dulu apa ya, Friendster, waktu pertama ada DeviantArt itu, itu peralihannya itu, di era aku, jadi kayak dulu aku nyari referensi di internet tuh, masih pakai floppy disk, diskette, diskette, aku SD mas, jadi kita kembali tuh, misal nyari gambar referensi, kita pengen belajar coloring, dulu tuh, kita nyari gambar, misalnya aku ya, aku slam dunk, apa-apa gitu, download, dari internet tuh, dapet wallpapernya, dapet, apa-apa gitu, terus kita nyimpannya di, flash disk itu, floppy, diskette, diskette itu, terus, saya sampai apal sama Masih yang jaga tuh, kita misal, diskette 5, itu cuma buat, ngambil satu gambar high res, jadi nanti, file high res yang cuma, 3 atau 5 megah itu, dipecah, dimasukin ke diskette ini, terus sekarang, dari 5 diskette ini, sampai rumah ada yang rusak, satu balik ke warna, nah, kita ambil lagi, ya se, se, rekoso, Indonesia ada apa sih rekoso? sesusah itu lah, sesusah itu, seberat itu, jaman dulu gitu, terus kayak printer, masih mahal, harus berumah teman, monitor masih tatung, kalau sekarang enak nih, warna monitor kan, mendekati, yang di, tangible ini, dunia nyata ini, kali, kalau kita mau, ngoreksi warna, dari buku di perbus, itu susah, bukunya udah usah, warnanya jadi, disaturat kan, terus, di monitor, di printer, warnanya kok beda semua, padahal dari satu gambar yang sama, ngalami itu juga, terus, apa namanya, tapi makin ke semester akhir itu, makin berkembang juga, mulai kenal digital, kenal, internet kan mulai cepat tuh, warnet-warnet, makin banyak, dan lain-lain, terus dulu ada, dari almarhum Pak Adik, itu memperkenalkan, majalah konsep, bukan, lumayan membuka, wawasan kita, oh, dosen ini, yang diajarkan, saya bilang tadi, dosen yang kakak luar suatu, gugur oleh, oleh majalah konsep, ada lagi, dari Jogja itu apa ya, yang kecil itu, Baby Boss? Bukan, sebelumnya, bukan, bukan, saya, anak isi, yang cengenya sana, isinya cengenya sana, aku lupa itu, itu, apa, membuka cakrawala, dan, apa, eh, kok membuka cakrawala, ayo, ayo, intinya, membuka wawasan, wawasan, mind blowing lah ya, oke, itu, dulu, menjamur distro, distro itu, distro clothing, distro clothing itu, kan, ada katalog gratisnya tuh, kita bisa, kalau belanja kaos, mas minta ya, yow, terus, itu, kita bisa lihat, oh, desainnya kayak gini, oh, komposisi majalahnya kayak gini, yang sekarang loh ya, terus, oh, MTV Track tuh, liar sekali, ilustrasi sekarang tuh, liar sekali, yang dosen, saya bilang, kadal warga tadi, itu kan, pon harus segini ukurannya, nggak boleh disini, ini harus gini, gambar harus, kok, sepertiga ini, 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 belit segini, lah, kita lihat MTV Track, kebobo kan, tembus-tembus tuh, pon, sampai gambar, kadang tembus ke, tembus ya, belakang, bahblas, bahblas, itu emang era peralian, dan, disitu, kalau saya lihat disitu, dan, teman-teman saantatan saya, itu, kelihatan mana yang mengikuti itu, ada yang mana yang, udah nyaman dengan yang dibilang dosen lagi, oh, gitu, jadi dia, oh, yaudah, aku dapat ilmu dari dosen, aku ujian, aku dapat nilai 4, huri, gitu, tapi, ini salah nih, aku harus bisa, ini, lawung ini, lebih terbaru kok, di situ, kita juga makin sadar bahwa, ilmu diskompis tuh, kadal warnanya cepat, kita bilang, hari ini, trennya, ini, minggu depan, nombor tiga hari, yang viral, lain tuh, udah beda lagi, karena namanya media baru, ya selalu baru, ngikuti, dan itu juga diilustrasi, waktu dulu kan, aku masih bingung, mau ngapain, emang kita tuh, desain grafis di selongkis, dan kakak kelas tuh, taunya, job diskrisennya, desainer grafis, desain, layout, gitu, kayak di print-printan gitu ya, mas ya, kasarnya, kasarnya gitu, itu, aku mikirin, ini kalau desainer, print-printan kan gitu, ini aku pengennya, kerja di suatu majalah lah, karena cakupan, apa, kata dalam tempurunya, ya kayak gitu kan, tapi terus ada ke MDGI, ada, apa perkumpulan mahasiswa-mahasiswa, kita kenal anak isian, apa bertukar referensi, bertukar kontak, terus, nombor, print-print di, pertemanan di print-print, di DeviantArt, gitu, kita bisa, sampai sekarang, ada beberapa yang masih kontak sama saya juga, nah, itu, apa namanya, yang membuka, wawasan itu tadi, oke, kalau, terus mas, terus-terus, enggak apa-apa, berarti kan, untuk ini ya mas, untuk, era, itu, waktu itu, era mas Ijul, bentuk, persaingannya gimana, maksudnya gini, kadang kan, kalau zaman dulu tuh, lihat teman gambarnya bagus nih, atau, karyanya bagus, terus, dalam, diri, misalnya saya, wah, teman saya, keren nih, gambarnya nih, saya harus lebih keren, gitu, misalnya kayak gitu, atau, gimana, soalnya, di zaman saya, sekarang, atau, yang di bawah saya itu, semuanya tuh, harus ter, appreciate, baik itu, layak maupun, belum layak istilahnya, belum kurang bagus, gitu, ya, nah itu, gimana mas, menurut mas Ijul? Itu, kalau dulu, sekarang kan di kampus, enggak boleh, ospek, enggak boleh dibentak, enggak boleh, nah, itu, jamanku dulu, hal itu, sesuatu yang wajar, kritik, terus, kasarannya, karya kita, diludahi, itu, sesuatu yang, hal yang wajar, dan itu, malah, bukan menjadi, kalau, sekarang tuh, minder, malahan, orang di kritik, dunia kejam sekali, gitu lah, kalau dulu tuh, malah, kita malah, melihatnya, ke dalam, oh, karya aku emang, belum layak, ada yang kurang nih, sampai ada orang ngomong, kayak gitu, berarti kan, karya aku ada yang kurang, nah, itu, saya juga ngalami, saya pribadi ya, apa namanya, kakak kelas tuh, ada yang, saya enggak usah, nyebut nama ya, itu, kakak kelas saya tuh, gambar saya kan, One Piece Naruto, gitu, semester 1, 2 tuh, One Piece Naruto, karena itu, komiknya, yang paling hypes lah ya, yang paling hypes, dan saya ngikut, ya emang, yang lain ada, kayak, detektif Conan, apa-apa gitu, tapi, aku lihatnya, One Piece tuh menarik, di perspektif, dan, karakternya kok unik-unik sih, developing karakter ya, develop cerita, dan, visually, visually, dia tuh unik, kepala gede, deformatif itu, itu yang, enggak dapet di kuliah kan, di kuliah kan, bikin orang, harus realis tuh, tapi di One Piece tuh, kok dia bisa bikin karakter, kepala ukurannya, segini, buah dan segitu, tapi, di animasi, dia jalan, dan, karakter itu hidup, itu, 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 nggak dia jadi di kampus, seperti itu, nah, dan Naruto, Naruto tuh, seapnya, mendekati Vagabon, tapi waktu itu, saya kan, gambar Vagabon, Slamdang tuh, agak, kesusahan, jadi, saya mundur, ngikutin Naruto, itu ada juga, kakak kelas, wah, gambaran mana, kalau telek, wah, segitu ada, wah, gambarmu, apa, jenisnya, apa ya, istilahnya, dia elek-elek, tapi ya, saya lihat, Weli, itu, saya lihat, omongan kakak kelas itu, ya, tak lihat gambar, dia ngomong gitu, tapi tak lihat gambarnya, gambarnya jelek juga, aku wani ngomong, tapi, yang ngomong tuh, karyanya sah, dia, itu, ya, tak iani, terus aku minta, lagi, mas kudu nih, gue belajar, kuih, nah, itu, sorry, sorry tak potong, mas, kalau misal tadi, tentang, apa namanya, ini, berarti kan, tentang, masih tentang persaingan ya, sama tentang menghadapi kritik ya, kalau, di masa, masih dulu kan, ya, di kritik tuh, hal yang, ini, tentang karya loh ya, maksudnya, kritik karya ya, yang biasa itu loh, istilah tadi apa, diludahi, diludahi karyanya itu, istilah apa, hal yang biasa, nah, cuman kan, mungkin, semakin kesini, semakin ke generasi gue ini kan, kritik itu kan, sama dengan, apa ya, mencemooh gitu loh, dalam artian, nah, itu gimana menghadapinya, maksudnya kan kayak, tadi, misal kalau, mungkin, yang mengkritik tuh, gambarannya jelek, itu ya, oke lah ya, gambaran gue ya, jelek gitu, cuman kalau yang ngeritik tuh, gambarnya bagus kan, pasti, kemungkinan besar, si orang yang dikritik ini kan, pasti kan minder, minder, dan mungkin, bisa saja, pindah jurusan, itu yang banyak, banyak, aku bukan dari jurusan ini ya, jadi kayak, cuman temen-temen kan ada beberapa, cuman, kan ya, istilahnya hampir sama kan, misal kalau arsitek, gitu ya, gambarnya jelek, terlalu banyak dikritik, akhirnya pindah-pindahnya manajemen, gitu, nah, itu maksudnya, gimana menghadapi kritiknya, atau apa ya, di tempat terus, atau gimana? Itu tadi, saya dulu, banyak orang ngomong, wah, kamu tuh terlalu membanggakan seni rupa, enggak, di seni rupa tuh, ospek bentak-bentakan itu, melatih mental, itu. Nah, ini dari kontroversi juga mas, nah, biye-biye, gimana? Melatih mental, emang, emang kita harus dikaya gituin, untuk melatih mental, nah, gitu mas. Gini, tak, tak tanya, kita mundur, pas masih kecil kita, oke. Pertama kali berantem, umur berapa? Katakan SD lah, katakan SD. betul. Itu enggak mungkin kita, sekali berantem, langsung menangkan enggak, kalah dulu sama itu, jangan pulang ngadu ke orang tua, di tambahin. lu, ayo ngelapangan, weh, sesuatu menang, kalah sesuatu, ya, gitulah. Itu, itu intinya kayak gitu, gambar tuh, kita misalnya, wah, elek, pelatihan, kita ditanya, sorry pakai poso jawa, kalau, elek, karyamu jelek tuh, belas yang bagus menurutmu, seberapa, gitu, misalnya senior, seberapa, kalau bisa, aku pernah gitu, entak lihat, jebret, oke, aku latihan yang diatasi itu, berikutnya, aku bikin karya, tak pamerin, loh, kok kamu bisa gambar itu, oh, latihan bos, gitu, udah tak overlap, gitu, ini gitu, intinya kita harus, kayak one piece lah, karakternya, kamu ngalahin bos, ini gak bisa, kan latihan dulu, latihan dulu, latihan dulu, langsung nanti ke bos berikutnya, bos berikutnya, gak mungkin langsung, ke gini langsung, realis gitu kan, gak bisa, kita harus menjalani proses, makanya proses itu penting ya, proses ini, dan mental kita dilatih, nah, karena dicemoh, gak mau itu, aku bilang, mental, dan dia mau ngeimpan, nah, itu, tapi, tetap untuk mentor juga kan, mas, betul, ada juga yang mencemo, ditanya, yang bagus gimana, kamu cari sendiri, nah, itu, nyabelin tuh, nah, ini kan, baik lagi ya mas, kan, kalau dari, point of view orang awam nih, aku nih, kan beda, bukan dari jurusan ini kan, itu kan, berarti kan ini, jadinya kan, seperti kontroversi, dalam dunia pendidikan kan, maksudnya, dari, tadi, mas isu, nyinggung tentang, old school, tadi, mungkin kurikulum, dan sebagainya, terus, prospek di kampus juga, prospek di kampus, nah, maksudnya gini, maksud pertanyaan itu tuh, apa gak bisa dibenahin gitu loh, kalau, dari, menurut mas Ijul ya, dari segi misal, tadi, kalau kita dikritik, kita dikritik senior, gitu ya, oh gambaranmu, gambaranmu kurang bagus, yang bagus gimana, kalau mungkin zaman mas Ijul, ya aku harus cari sendiri, yang gambaran, yang levelnya di atas, si senior itu, misalkan seperti itu, apa gak bisa, di dalam kurikulum, di jurusan ini, di jurusan, apa yang berarti, di jurusan, di jurusan, nah itu ya, itu, pasti kan juga ada, ada jenjang-jenjang dalam, berkaryanya kan, maksudnya, kayak levelnya, mungkin semester satu, segini, nah gitu lah, maksudnya, nah, itu apakah, sekarang itu, masih dengan kurikulum old school, di zaman mas Ijul dulu, kuliah, atau, sudah berkembang, menjadi lebih baik, kan ini kan, jaduhnya kan, art ini kan seperti, teknologi kan sebenarnya, kalau, itu fast, fast-paced gitu loh, berubahnya sangat cepat gitu loh, nah itu menurut, menurut mas Ijul gimana, kan ini kan jadi kontroversi ini, di dunia pendidikan, betul, dan enggak, enggak ada titik temu, menurutku, ini contoh kasus, saya dulu, karena ada dosen yang, mau menerima mahasiswa, ada dosen yang merasa, kamu cuma mahasiswa, suaramu itu enggak, berlaku bagiku, itu ada, saya nyebut, nama enggak apa-apa ya, contoh ada dosen yang saya hormati, Pak Munib, Pak Jazuli Munib, Pak Jazuli Munib, itu dulu, waktu itu, bikin storyboard, nah Pak Munib ini, itu termasuk waktu itu dosen muda, tugasnya bikin storyboard, nah, tapi, kita disuruh bikin storyboard itu gede, jadi satu tembok gitu, storyboard, terus saya kan punya temen yang kerja di film, storyboardnya itu udah, kayak buku gambar, bisa dibuka yang gede dibawa, aku ngomong sama Pak Muni, Pak, di dunia industri sekarang itu, gini, di MTK Track ada juga, Pak, gini Pak, kata gini, kan enggak mungkin, masuk storyboard gede, saya bisa bilang, dosen tuh harus open-minded, tapi Pak Munib itu, oh ya bener, berarti ya, bikin ini, dan itu, tugasnya di revisi, harus bikinnya, jadi buku, kayak album gitu, sesuai industri, yang saya bilang tadi, itu kan ada film, 30 hari mencari cinta itu, Duta, eh, sopoh ya, aku lupa, Duta, selawan Seven kalau enggak salah, oh ya, aku lupa, itu ada, behind the scene, storyboard gimana, terus sutradaranya, sama storyboard di situ, oh ya, storyboardnya segitu, ini seperti omongannya temenku itu, berarti emang, bukan yang gede, kayak era, Pak Harto itu, akhirnya Pak Munib merevisi, dan apa namanya, oke lah, tugasnya jadi gitu, nah itu, saya semangnya seperti itu, jadi Duta itu open mind, tapi ada juga yang enggak mau, nah gini, gini, harus bikin gini, dan mahasiswa sebenarnya lebih tahu loh, di industri sekarang tuh, butuhnya gini, aku untuk kebutuhan seperti itu, aku harus belajar yang ke arah sana, misalnya kita jadi, misalnya kamu pengen jadi asasin, masuk item-item tanker kan, enggak mungkin, atau stock, atau stock kan, enggak mungkin, kita harus, smart man, masuk anu, nah mahasiswa, ada mahasiswa yang lebih tahu, karena dia mungkin, kakaknya, saudaranya punya, oh ini kamu harus belajar gini, gini, nah, tapi, mengkritik dosen, bahwa, yang kamu ajarkan ini, apa namanya, sesuai zaman enggak, out of topic enggak, itu sebenarnya kan, apa, harusnya bisa didiskutikan, tapi menurutku, karena di kampus kan, pasti ada sistem sendiri, hirarki, dan hirarki kan, ubah kurikulum kan, harus laporan ke, doikan rektor, apa-apa, itu menurut saya, ya emang, birokrasi dan sistem sih, ya kayak gitu itu, menurutku loh ya, ya ya, denger-denger nih, kan, Mas Ijul juga pernah nih, jadi tenaga pengajar dulu, nah, terus, waktu diterima nih mas kan, Mas Ijul ini kan diterima, sebagai pengajar, itu kan karena, portfolio, karena pernah, masuk ke industri, jadi ini, jadi itu, itu gimana, bisa diceritain gak, terus, oh ini lupa, apakah, untuk mengajar, lebih penting, skill, istilahnya skill, yang, tadi portfolio, craftsmanship, atau sekedar akademis, seperti jenjang pendidikan, yang lebih tinggi, gitu Mas, ini menarik, dan menurutku versi, mantap, aku cerita dulu yang, dulu awalnya ya, waktu itu, aku bisa ngajar itu, karena, magang, dan, kuliah sambil kerja, jadi, di Solo itu ada percetakan, aku kerja di situ, di, sama temen-temen, terus, waktu itu, aku di Jakarta, ikut, animatic, sama, ada, dulu itu banyak, kakak kelas itu, Sakti, Man Popo, 99, Bobo, Seni Murni, Billy Kuga, saya diajak sama, Billy Kuga ini, Kamen Rider-nya, UNS ini, temennya gitu ya Mas, rambutnya merah, itu, temennya, diajak itu, kita ngerjain, kliennya itu, kan kaget, aku cerita dikit, tentang, finansial juga, kayak, di Solo itu kan, kita bikin store code, bayarannya segini, bikin di, percetakan, bikin cover, bayarannya cuman segini, waktu itu, di Jakarta, bikinnya, Maizun, lainnya, Tapsodan, Wimilever, apa-apa, waktu pertama saya, bikin store code, dia omongi, bosnya itu, 500 ribu ya, ya, kita kan, orang dari Solo, nerimongge, ternyata, 500 ribu itu, per lembar, aku, ya, aku, memisok ini, aku, lepaskan, lepaskan, aku, dalam hati, per lembar ini, berarti berapa lembar, kita hitung lagi, wah, itu langsung, aku beli sepatu Nike, limited gitu, di langsung gaji per tahun, oke, wah, tak pikir, 500 ribu pulang ke seluruh, buat bayar SPP, kan, lumayan, ternyata lebih, kan, baru tahu, seperti ini, terus ada, di kampus juga, ada, dosan-dusan muda kan, salah satunya, Mas Denny itu, dia, ini, ini, ngobrol, itu, ya itu, ngajar, pertamanya, di situ, bisa ngajar, sambil kuliah, nyelesaikan tugas akhir, sambil ngajar itu, sampai saya, pindah ke Batang, nah, yang tadi kontroversi, apakah, dosen itu harus, S2, atau harus, craftsmanship-nya, nah, di luar aturan pemerintah ya, nah, itu sih susah, aturan pemerintah itu kan, mewajibkan, S2 pastinya, S2, tapi kalau misal, ya, kemarin juga, diskusi sama temenku, temen seangkatan, dia, ngucah terus, di media sosial, tentang animasi-animasi, tapi salah semua, kamu tuh, aku paham, kamu dosen animasi, tapi yang, mau omongin tuh, aku 10 tahun lebih di industri, salah semua, bukan kayak gitu, itu malah bikin, apa, junior, apa, yang mau masuk ke industri, itu jadi, tersesat, 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 itu, aku, dia gak terima, loh, kamu boleh di industri, tapi, kamu tuh gak punya, kemampuan untuk berbicara, ya emang, aku emang gak punya, kemampuan berbicara, di depan umum, tapi, sekarang tergantung, orang, mahasiswa, apa-apa, pilih, kamu mendengarkan, nyanyian merdu, tapi isinya salah, atau, yang, se-ene, tidak, subjek predikat, objek kurut, tapi, ini yang terjadi, di saat ini, realitanya di lapangan, itu, itu pilihan, Pak ya, justru itu yang, mau disajikan, sama flik, Mas, wah, mantep, terus, jawaban dari ini, banyak, mahasiswa yang, saya tahu, kayak, dari kampus-kampus, lain tuh, dia tertarik gini, ada workshop, workshop, Bali, illustration workshop, itu, saya ikut, 2013, itu, yang, bagus, kayak gitu, orangnya dari industri, ada Carla Ortis, Alec Negrea, Debra Pulza, bayarnya mahal, waktu itu, saya udah nikah, nikah punya anak, apa, wah, ini tiga-tiga kok mahal banget, sekitar 10-15, pokoknya, sampai ke Bali, saya habis 20-an lah, akhirnya, aku harus berangkat, karena, ini tidak ada lagi, di Indonesia, ya, saya ikut itu, dapat, kenal, liur, Rudi, 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 banyak-banyaknya, Rudi Jirut ya, membuka, saya bisa lihat, Rudi Jirut itu, gambar kan enak, saat garis-saat garis, lihat itu, aku terbius, cara ngambar, Rudi Jirut itu, oh gini loh, mungkin nanti bisa diundang ke podcast Flick, oh, Rudi Jirut, bisa, 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 bisa dicadwalkan, nah, mungkin ya, kalau balik ke pengajar tadi itu, itu juga enggak hanya di, apa namanya, di lingkupnya, apa dunia, mungkin ilustrator, di jisahat ini ya, karena, menurutku, pengajar itu, mereka textbook, kebanyakan ya, nah, jadi kayak, yang sebenarnya, seharusnya, pengajar itu, menjembatani siswa, untuk menghadapi dunia kerja, tapi enggak, jadinya, menghadapi, textbook, padahal kan, balik lagi, dunia ini kan, geraknya cepat sekali kan, dan, dan textbook itu, dari pertama, buku itu dirilis, tahun 90-an, sampai sekarang itu, ya sama, padahal, enggak, enggak bisa, enggak lagi, itu kan, nah, mungkin, mungkin masih cukup, nyasaran nih, mungkin, ini untuk, apa ya, dunia akademisi ya, meskipun, ya, kalau institusi, balik lagi, birokrasi, susah, dan sebagainya, mungkin bisa menyuarakan nih, Mas Ijul nih, gimana nih, yang benar tuh gimana, biar selesai kuliah ini, itu tuh ya, jadi, apa, jadi konsep artis yang, yang mumpuni, dan yang lainnya, yang benar gitu, di jalan yang tepat gitu. Ya, Nek, Nek, saya cuman dulu ngobrol-ngobrol, nyantai, kopi sore gitu lah ya, sama temen, kampus tuh, diskompis tuh, di belah dua, kamu pengen jadi diskompis, yang akademis nanti, jadi dosen, atau kamu pengen jadi diskompis, yang nanti di industri, itu, itu menurutku paling fair kayak gitu, kalau itu di, campur, tapi ya itu tadi, birokrasi, mau gimana, oh tiga Mas, sama diskompis, jadi PNS, nah, tiga, malahan nyambung ya, malahan ya, bisa kan kerja, desain-desain di, apa, biar juga itu, lumayan lah Mas, lumayan, ya mungkin itulah, apa, kita tinggalin, itu dunia akademis dulu lah, ini balik lagi ke konsep artis nih, kalau, Mas Ijul nih, suka dukanya, jadi konsep artis lah Pak Mas, ini dulu dah, perjalanannya nih, Mas Ijul dari kerja, perjalanan dulu, oh iya lah, perjalanan dulu deh, temen-temen, pengen tau juga, ya siap, siap, jadi gini, saya dulu tuh malah gak kenal, konsep artisnya apa sih, itu gak kenal, setauku, tukang gambar, tukang gambar, buruh gambar, buruh gambar, itu tau, jadi kerjaan dari, percetakan, kerjaan dari, bikin storyboard, dari film banding, apa-apa, iklan, terus bikin animatik, itu kan, intinya gambar semua, tapi itu setauku, ilustrator, terus waktu itu, saya di email, sama namanya, Deswara Aulia, itu mau gak kerja di Batam, itu kakak-kelasnya kan, udah ada yang kesana, tertarik, tapi masih ragu-ragu juga, Batamnya, saya tanya, Billy Guga, wah ragu, mau kena tsunami, kan waktu itu, habis tsunami, tsunami, Billy ke tahun, 2004, 2005 berarti ya, mas ya, ya sekitar itu, mau kena tsunami, lho yang Batam, terus, apa namanya, saya lihat-lihat, tapi ini, kayaknya, kita, kan, nating tulus juga, bersikat lah, gitu, walaupun ya, orang tua saya, aku suka ngajar, walaupun, untuk pensiun, gitu, nah, tapi saya, ya, ngomong tentang finansial, kak, ini, kalau, ini, dapat, susah, kalau ngomong sama orang tua, sudah, kan orang tua tinggal, ibu, akhirnya dapat, terus saya, masih kalau, di sana, langsung, manglowing, kenal ini, kenal ini, terus, gambar yang, ilmu yang saya dapat di kampus, itu, nyaris, nolah, bukan saya, menendahkan, kurikulum, dan lain-lain, tapi, itu, yang diajaran di kampus, nyaris, nggak ada, kecuali konsep dasari, jadi, kayak, kita, hirarki, ini, di sini, itu, jadi, saya, dalam waktu, beberapa bulan, untuk belajar, ini, harus gini, harus gini, terus, di situ, saya baru tahu, ada, di situ, kan, pertama dasar, kayak, Matt Painter, Matt Painter, dulu, pas, Matt Painter, apa, ya, tapi, ya, disikat, akhirnya, kesana, tapi, terus, ada lagi, ini, bikin konsep art, buat, konsep art, kayaknya, pernah, denger, di Deviant Art, itu, namanya, siapa, si, Arnold Sang, Arnold Sang, dulu, nge-pine, saya, apa, namanya, konsep art, gitu, konsep artis, di Batam, di Batam, gini, kamu harus gambar, gini, 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 terus, tampak depannya, gini, tampak belakang, gini, apa, namanya, biar nanti, untuk berikutnya, divisi selanjutnya, modeler itu, dia gampang, jadi, kita bikin, gambar itu harus ada pertanggung jawabannya, enggak sekedar, ilustrator, gambar itu, harus disiplin ya, jadi gambar itu, jadi, waktu itu, kita belajar terus, tanya-tanya, ada, yang modeler itu, kalau dulu kan, ex UNS juga, namanya Pak Eko Putih, Pak Eko, Mbak Eko, di situ, saya kenal namanya, modeler banyak, tapi salah satu yang unik itu, namanya, si Geber Mawang, kamu jangan, kamu kalau, kamu harus gini-gini, ya, emang, kita misalnya, katakanlah, konsep art, bikin karakter, seperti ini, itu harus ada pertanggung jawabannya, kepada modeler, dan trigger, dan semua yang kebelakangnya, karena kalau kita, asal bikin, asal visual, rame itu, modeler pasti, dalam arti, wah, bang, saat ini, geraknya gimana, shape-nya gimana, ini tembus-tembus, maksud modeler pasti komplain, kerjaannya dibalikin lagi ke konsep, terus nanti diriger, lihat konsep itu, wah, nggak bisa, ini kalau pakaianmu gini, ini nanti tembus-tembus, animator, lead-nya bilang, wah, kalau itu rambutnya nggak gitu, nanti itu, susah, kita belum ada script-nya, apa namanya, teknikal-teknikal, gitu lah, jadi kita harus membatasi, sesuai dengan, apa namanya, deskripsi awal itu, jadi, kita gambar, tapi, kita gambar, imajinasi kita dibuka bebas, tapi harus ada pager-pager, yang udah disusun oleh, tim itu tadi, nah, berarti kan, sebuah konsep art, itu kan mengalami proses yang, sangat panjang ya, maksudnya, kesulitan utama, maksudnya gini, kadang kan, seperti yang masih Jul bilang tadi, mungkin karya bagus, rame, apa, banyak ini, itu, tapi kalau nggak sesuai dengan, atmosfer yang dibangun, itu kan juga nggak, nggak, nggak masuk lah, setelahnya, ya, bisa ini, pasti dijelaskan, hal paling sulit, yang dialami, waktu jadi, konsep artis, apakah, ini mengimajinasikan, karakter, atau, dan semacamnya, terus mengalami art block, misalnya, itu, apa ya, kasusnya beda-beda, nggak bisa dikukul rata, jadi, tadi, misal, di Batam itu, kayak gitu, terus di tempat lain, ada yang, sutradaran itu, nggak tahu, apa yang dia mau, jadi, pukul karakter, wah, kalau bisa, karakternya ada, merahnya ada, ini, dalam hati, ini orangnya, nggak mudeng yang dia bicarakan, tapi, karena dia sutradara, dia berhak untuk seperti itu, ya, sudah kita gambar, kita dalam hati, apa sih ini, tapi, hasilnya gitu, dan nanti model, ini, kita, ya, emang, sesuai pesenannya itu, terus, nanti, ada lagi kesulitan-kesulitannya, bukan dalam hal, skill, craftman, sekitar, tapi, bagaimana, ini nanti, nyambung sama, apa namanya, nyambung sama apa yang diminta oleh sutradara atau klien ini, dan, kan ini teamwork nih, konsep artis itu teamwork, bukan yang kita usah, konsep artis berdiri sendiri, enggak juga, kita teamwork harus ada, atas kita ada art director, kanan kita ada modeler, itu kita harus, konfirmasi ke mereka juga, ada rigor, dan lain-lain itu, kalau dianimasi seperti itu, dan juga ada, nah itu, dan mungkin, kalau, ngomong masalah tes, juga, konsep artis, kadang, konsep artis, bikin proyek ini, tapi, proyeknya kemarin mana, kok enggak di upload, dia malu, mungkin, karena, seleranya, tes sutradaranya, enggak, menarik, terus kita, ini malah, wah, kalau kita upload, malah malu-malu ini, jadi enggak di upload, kayak gitu juga. Berarti kalau, jadi konsep artis mas, itu bisa dibilang gini, bekerja di sektor yang penting, tapi, dalam tanda kutip, enggak punya portfolio, karena, enggak bisa dipublish, orangnya juga, enggak selalu muncul, soalnya dibayangkan, mungkin, dukanya ya, dibayangkan, orang-orang, itu, seorang konsep artis, kan keren gitu, kayak, wah, aku tuh yang konsep A, aku tuh yang konsep B, aku tuh yang konsep C, nah ternyata, realitanya, seperti itu, seperti itu, cuma di belakang layar, itu, gimana mas, itu, aku ingat, ini salah satu, apa, titik dalam, apa ya, karir, dulu di Batam tuh, ada temen, ngasih tahu, ya itu gengnya, ada namanya Roy Tok, Bikit, Rangga Putra, itu dulu, satu tim sama saya, di tempat ada, Irwan juga, apa lagi lah, saya lupa, sorry, itu, anak-anak 3D terutama, oh, keren nih, ada, ada lomba, even, namanya, Dominance World, waktu itu, hipo banget, Dominance World itu, wah, tapi tak pikir, model-modeller nih, terus, ternyata, ada konsep art, kamu ngomong, kamu inget aja itu, konsep art, tak lihat, oh, bikin gini, bikin thumbnail dulu, ya, emang, ini seperti yang kita kerjakan, apa namanya, thumbnail dulu, nanti di-approve yang mana, alternatif shape-nya, dari siluat gini-gini, terus, warna, dan lainnya, ini, di forum itu, thread-nya isinya gitu, terus, waktu itu, saya juara satu, yang Iron Man itu, Iron Man, bedanya ada, matanya, apa, jadi simbiot Iron Man itu, saya kan, wah, juara nih, wah, itu, apa namanya, jadi lagu ya dari situ, oh, ini konsep art, ini orang bule, kamu bisa bikin konsep untuk ini, itu, berawal dari situ, salah satunya, nah, tapi kalau yang proyek-proyek dikerjakan, ada yang saya bilang tadi, kayak test-nya jelek, hasilnya gak sesuai, kalau kita upload, wah, maksudnya kayak gini, kita upload gak sesuai dengan, style yang kita, kan, itu, kalau, saya solusinya sih, kita bikin IT, IT sendiri, misal, saya bikin karakter, apa ya, karakter saya sendiri, misalnya, saya separuh robot itu, ya bikin sendiri aja buat portal, karena itu sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang akan kita tunjukkan, dan kita nyerang klien yang mana, kita pengen show off ke klien yang mana, misalnya, karena kadang, itu tadi, tes sutradara, tes proyeknya, saya pernah tuh dulu, konsep art cuman, ya, saya bilang cuman karena, malu lah, kalau saya upload, ya itu, jadi gak tak upload, jadi, kayaknya, temen ada, kamu kemarin ngerjain ini, ngerjain si Ale, iya, males ya kalau upload itu, Ale, ya kayak gitu, tapi kalau kita pengen show off, ya saya bikin sendiri, upload, juga itu sesuai dengan apa yang kita mau, dan apa yang pengen kita, omongkan ke, dan kita pamerkan ke halayak, jadi itu, itu cara membangun exposure-nya, seperti itu ya mas ya, seperti itu, salah satunya, kalau itu kan, tadi kalau, masih juga ngomong ada yang malu, mungkin gak berarti, di upload, dan sebagainya, lah, kalau yang gak malu, malah yang terlalu apa ya, terlalu over confidence itu, masih pemula, tapi self-proclaim dirinya, konsep artis, nah itu gimana itu mas, pasti kan ada kan, di setiap, di setiap bidang itu kan, pasti ada yang seperti itu kan, ada, dan, nah itu gimana itu mas, kan gak salah juga kan, sebenarnya kan, dia kan mau show off kan, biar, kan tadi bilangnya, biar dilihat kalayak banyak, ya kan, ini kan, ini kan, sebagai point of view, sebagai point of view, orang awam nih, aduh nih, kan, sebenarnya kan ya, maksudnya, dalam artian, mungkin, kalau dari apa, segi etika, apa, artisnya kurang ya, cuman kalau, ya ini aku mau, aku mau nunjukin nih, aku punya, aku punya karya, perkara bagus, enggak ya, sepenting aku show off dulu, aku proclaim diriku, seperti konsep artis dulu, itu gimana? itu sah-sah saja, sah-sah saja, saya bilang sah-sah saja, tapi kan ada, tapi ada tapi-nya ya, mesti, tapi ada tapi-nya, misal, kayak, kita analoginya, kayak, Mbak Lola Zeta, itu kan sah-sah saja, waduh, iya, tapi kan ada tapi-nya, jangan di upload, di sini-sini-sini, itu kalau, di sini kita balik lagi, contohku kejauhan ya, kalau gampangannya, kita self-proclaim, itu boleh saja, untuk mencari klien, tapi nanti kan, balik ke dia sendiri, misalnya dapet klien, oh orang ini konsep artis nih, dapet klien, kamu ngerjain ini, dia enggak tahu, istilah ini, enggak tahu bikin turnaround gimana, enggak bisa, bikin komparasi, enggak bisa color, apa, ini-ini-ini dia, enggak bisa kan, nanti malah di-blacklist oleh klien, itu, itu, menurut saya malah, apa istilahnya, backfire ya, backfire, iya, itu gitu, saran saya sih, enggak apa-apa, kayak gitu, cuman, cobok, masuk industri dulu deh, masuk industri, enggak apa-apa, emang, kalau saya ada yang nyarin, mas belajar ini, gimana, ya, susah, kamu masuk industri dulu aja, nanti kamu digembleng di dalam sana, matangnya di sana, nah, nanti kan, tahu-tahu, keterima di studio mana, kontraknya disodorin, asal konsep artis, tanda tangan, gitu kan, wah ini, benernya, oh konsep artis nih, gitu, karena kadang-kadang, ya kebanyakan, apa, tempel-tempel gambar, pakai, tanu terus, wah ini konsep artis terbar, konsep art terbar, ya, ya, sah-sah aja sih, tapi ya, gimana ya, gitu, ini mas, kemarin kan, kita ngobrol sama, subjek zero, si Aditya Pramadi, aku menanyakan pertanyaan yang sama kan, untuk menjadi seorang konsep artis tuh, apakah harus, bisa, gambar dulu lah intinya, gambar dulu, atau desain dulu, atau gimana, kata si Aditya sih, loh enggak, justru setiap orang tuh, kurang lebih setiap orang tuh bisa, jadi konsep artis, kalian dia kan, bisa mengkonsep, hanya tidak bisa mengeksekusi, nah sekarang, kalau masih julukan, konsep artis profession, ini apakah hal yang, apa ya, krusial gitu loh mas, kata-kata konseptor ini, kalau saya bilang, konseptor itu, saya kemarin, lihat juga yang Aditya, konseptor itu, mungkin maksudnya dia punya ide, idenya aja, idenya aja, jadi, kayak, wah, aku pengen rumahku, tak bikin konsepnya, konsepnya vintage, kalau nanti gini, ada piringan hitam, lampunya gini, dia konseptor, dia enggak perlu kuliah, arsitek, enggak perlu kuliah desain interior, tapi dia bisa mengkonsep, ruangannya seperti itu, sah, tapi kalau di konsep artis, itu kita harus menguasai anatomi, harus menguasai, environment itu, depth of field-nya gimana, level of detail, terus item itu, yang susah item sih, item itu harus believable, misal kita bikin konsep untuk pembuka minuman, itu kita harus lihat di dunia nyata, itu seperti apa, terus kita harus bisa menggambar seperti itu, terus, apa namanya, ngelipatnya gimana, cara kerja dia, buka, tutup, itu, itu harus dikuasai, dan kayak kita nanti klien nonton itu sudah paham, oh bukanya gak gini, dari sini yang dipegang sisi sini, itu tugas, konsep artis seperti itu, jadi dari brief, bikin ini, 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 kita memvisualkan dan memberi solusi itunya, apa namanya, prosesnya dia, di item itu, dan ada juga, konsep artis kemarin, salah satu kerja, saya bikin efek kukulan, jadi konsep, lihat fotografi, lihat anime-anime, kalau pedang, ketemu pedang, konsepnya, mencelati kayak gini, itu konsep, gak hanya, manusia, karakter gitu, tapi, banyak macam-macam, efek itu, ya harus dikonsep, misal, misal di street fighter, taken apa-apa itu, jurusnya, jin kan, cahayanya, listriknya, jurusnya, apa ya, madu, itu kan beda lagi, itu dikonsep juga, konsepnya, efek, ada kerjaan nih, kerjaannya apa, konsep efek, oke, oke, sorry, gimana, lanjut dulu, itu kan, paling gak kita, punya basicnya dulu, basic, anatomi, kalau mau karakter, kalau perspektif, kalau environment, terus ada, warna itu, misal efek, terus kita harus, bang visual di kepala kita, itu harus, bang visual itu, misal, kita industri kita, lebih dekat ke game, misalnya kita, aku, misalnya ya nih, aku condongi ke game nih, nah, bang visual kita, gamenya, macam-macam, dari RPG, Final Fantasy gitu, Resident Evil, fighting game gitu, jadi kita, kalian ngomong, kayak itu loh, kayak game, apa, background story itu loh, nah, itu kan, oh, kayak gitu, nah, itu gitu, terus kalau film, nanti kalau bisa, moodnya, environment tuh, kayak film-filmnya, itu, apa, Lord of the Ring, itu kan, bang visual kita, juga harus, banyak, paling gak, seminggu nonton film, dua kali lah, kalau saya, kayak gitu, nah, terus kalau, pemula nih, gak tau apa-apa, kayak aku gini, mau jadi student of concept artis, itu gimana, mungkin stepnya, kalau bisa dirangkum, itu gimana, atau gak bisa dirangkum, bisa sih, itu, itu, pengen, apa, kalau kuliah tuh kan, kita harus melampaui, waktu yang lama, dan kadang itu, ada yang beberapa, gak efektif kan, misalnya kita, pengen concept artis, tapi di, cekoi fotografer, di cekoi, fotografer, di cekoi, apa, desain gratis, font, itu kan, itu, kadang kita, saya gak butuh ini, kadang ada gitu kan, ya biasanya, kalau yang trendnya ke belakang ini, workshop, workshop itu, solusi gitu, kayak tadi, di Bali Illustration Workshop itu, itu solusi gitu, makanya, makanya, kayak, grupnya, grupnya, karavan, berulius, beruluri, di crut, berjaga prawira, bahsud Ibrahim, apa, itu saya ketemu, pada ketika semua, tapi, saya lihat, orang-orang yang tuh, udah orang industri semua, mereka masih haus, masih haus, untuk berkembang. Berarti tetap ini ya mas, konseptor, dan konsep artis itu, tetap suatu hal yang berbeda. berbeda sangat berbeda saya bilang tadi misalnya kita ke industri kita teken kontrak disitu nama kita as a konsep artis kini-kini tanda-kini yaudah itu konsep artis sah kalau haji itu udah mabur tapi kalau kita misalnya dari rumah dapet klien konsep art banyak industri juga itu bisa aja itu sah-sah aja tapi misalnya kayak ada anak tau-tau gue konsum artis ini tapi dilihat ini baru kuliah belum pernah kalau secara etis sah sih tapi secara etis apakah sah nah itu kan takutnya backfire tadi misalnya ada klien oh konsep artis ini kasih kerjaan kini-kini bingung wah itu kan malah bikin kami di blacklist itu tuh pokoknya jangan sampai di blacklist berarti tetap harus punya fundamental yang bener-bener kuat untuk menjadi seorang konsep artis fundamental dan problem solving itu tadi kayak ini dan kayak kita latihan basket kita harus bisa dribble pivot semuanya baru bisa skill set tau-tau datang ke lapangan wah aku ahli three point itu bisa nah padahal kira-kira gak pernah nah nyambung ini mas proses kreatif aku pengen ngerti nih seorang apa konsep artis untuk memproses dan mendevelop sebuah karakter misalnya itu diawali gimana mas diawali kita baca dengan khusyuk briefnya baca dan itu ya kadang gini konsep artis itu terutama ya saya bukan membanding-bandingkan itu ya kalau dari luar negeri itu biasanya komplek ya pdf-nya bisa sampai dua-tiga halaman warna matanya apa jarak antarmata ini agak renggang karena dia rasnya ini terus bibirnya agak gini karena dulu masa lelumnya dipukul orang tuanya misalnya kayak gitu itu dedah sekali orang bulim kalau orang ini kadang-kadang di balik lagi sorry ya ini di awalnya bukannya saya membandingkan kadang-kadang ada yang lokal tuh dia gak tau apa yang dia mau dia dia bikin bikin gini-gini referensinya gimana dedahnya with the flow aja nanti mas waduh ini yang bikin kita repot karena kadang ada artis tuh yang mentalnya pay per hour misalnya saya harus per jam segini nih terus dia membaharnya segitu loh nanti kalau caranya dia gitu kan gak selesai-selo gak saya kerja terus karena saya harus itu ada juga yang kayak gitu ada juga yang satu konsep segini oke deal ngerjain segini terus udah deal wah ini bagus sekali besoknya mas ya kemarin lihat film ini mas bisa gak diubah jadi kayak ini kan udah itu aturan main dan itu sering yang kabur itu susah juga kalian kayak gitu tapi ya yang saya suka dari luar dan saya berharap nanti banyak yang apa namanya Indonesia makin banyak yang kayak gitu komplit kalau proses-proses kreatif ya itu tadi saya rewind lagi baca skrip dulu yang apa namanya dengan husuk tadi sejelas-jelasnya kita bikin side note sendiri terus apa yang do and don't apa yang mau disampaikan klien ini karakternya seperti apa environment dunianya seperti apa misalnya dunianya dia kan ada post-up kalips misalnya kayak gitu terus kita harus mempelajari mau gak mau kita harus masuk ke dunianya dulu itu kayak gimana-gimana jadi nanti mood karakter kita kebentuk berarti harus dengan backstory yang sangat kuat nah backstory dulu gini-gini gini-gini backstory terus dunianya gimana masalahnya karakter ini apa apa yang mau dituju karakter ini itu dari situ bisa kita udah nangkep biasanya konten artis itu udah oh gitu oh gitu nanti baru gini loh nanti masalahnya gini-gini misalnya ditambah kayak gitu itu gimmick ada nah untuk teknisnya mas misalnya saya tuh pernah lihat si ini jama jurabaif misalnya nah apakah dalam teknisnya nanti akan seperti itu maksudnya pakai foto gitu iya misalnya bikin sketchnya dulu mood lighting terus apa rendernya nanti sampai ke tahap mana untuk seorang konsep artis kan kalau ilustrator kan dia kadang sampai ke renderingnya juga iya nah itu gimana mas nah beda-beda lagi ada yang saya pernah ngerjain itu dioyak-oyak terus pas di batang itu terus dia bilang konsep artis harusnya quick and dirty yang penting quick and dirty quick and dirty itu harus gitu itu udah nangkep itu udah di-approve sebagai konsep art oke yang udah di-approve maksudnya ini udah approve nih konsep artnya itu quick and dirty tapi waktu itu saya kan bayangkan itu ini kurang saya belum selesai ngerendernya masih ada coretan-coretan yang belum saya bersihin ini masih kurang dia bilang gak perlu ini quick and dirty tapi ada juga yang harus bener-bener solid apa full polished semua bener tekstur-tekstur nempel ini ada juga yang itu nah tergantung klien itu oke nah untuk orang yang sama kayak pertanyaan Jordan tadi untuk menjadi seorang konsep artis pemula requirement apa yang bisa yang harusnya ditempuh untuk menjadi seorang konsep artis misalnya misalnya gini saya minimal harus bisa menggambar dengan tahap sampai ke level ini atau memang malah konsep artis itu orang yang gak bisa pemula pemula gak akan jadi konsep artis di awalnya maksudnya iya itu ya kalau saya mikirnya kelas di final fantasy taktik itu ya kan kita kalau mau jadi ninja gak mau gak mungkin langsung jadi ninja harus ada alirannya itu saya menganalogikan seperti itu karena keadaan kita harus menguasai anatomi itu saya konsep artis terutama karakter itu anatomi itu udah penting kalau anatomimu lemah itu konsep artismu konsep artmu garapan itu yang gak gak believeable dan kalau gak mau pakai sesuatu yang tidak believeable itu kurang meyakinkan lah anatominya anatominya ngawur ini bisa ngerjain projekku yang harus guna itu berarti berguru anatomi bisa sama Mas Hidul kan berarti kalau pemula katanya harus kuat anatominya tadi bisa berguru boleh mungkin bisa ada in workshop mungkin ya padul cocok siap siap kan teman-teman yang pengen jadi belajar menjadi konsep artis mungkin kita bisa nanti collab sama Mas Hidul buat pengisinya siap siap gas aja kira-kira nih Mas kalau nanti kita bikin workshop materi apa yang ingin disampaikan Mas apakah karakter developing atau environment semacam-semacam itulah kalau yang atau geospek mungkin geospek ke kampus aja itu gini kalau saya lihatnya di industri sekarang dan apa yang klien mau kebanyakan kebanyakan secara umum itu karakter tetap karakter development walaupun saya sehari-hari kerjakan saya sehari-hari itu bikin environment untuk game untuk big this game itu sehari-hari saya environment item environment gitu di bumi siap itu juga environment juga cuman yang industri ngetrend terutama 10 tahun belakangan ini kayak universe marvel cinematic itu banyak yang pesen seperti itu jadi saya rasa yang menarik dan kayaknya orang-orang cari itu emang karakter karena lebih luas kalau lebih spesifik misal khusus menggambar environment itu nanti pasarnya juga akan lebih sempit lagi sempit lagi buksop berikutnya siapa tahu mantap gitu apa ada minimum requirement nya mas kayak yang aku tanya tadi pemula bisa atau memang gak bisa misalnya gini bro kelasnya misal pemula itu bisa diajari dari bikin scale karakter gini study case misal apa namanya anatom itu intinya gini kayak misal kayak king junggi nerangin itu kan enak ini dia basic banget harus kotak gini terus misal kita menggambar dengan referensi itu kan gak sekedar nyontek kita di layar satunya nyontek itu kan enggak tapi kita potong-potong oh ini torso itu segini torso segini leher segini jadi ini ada satu jengkal ada satu jengkal itu basicnya seperti itu jadi paling enggak ada pertama requirement syarat utama itu minat minat kalau gak ada minat gak usah itu kadang kan ada workshop yang untuk mencari apa namanya satu lembar kertas setelah workshop sertifikat mas nah itu kan ada nanti kita ada sertifikat vaksin tapi oke bisa bisa atau ini nanti mungkin buat teman-teman yang mau ikut workshop bersama mas Ejul materinya bisa minta apa komen di bawah nanti bisa lah nanti kita diskusikan sama mas Ejul itu aja kali ya mas ya ya monggo boleh nanti diramaikan di youtube di komen wah mantap akhirnya bisa workshop sama Mas Ejul habis BPKM ya pasti atau online juga bisa kayak kita sekarang oh iya boleh boleh mantap terus ini Mas Ejul sering lihat artstation juga kan saya terus lihat Mas Ejul sering bikin fine art sekarang iya ya fine art sebenarnya aku tuh ada kebingungan mas di fine art tuh berarti kan kita meresaykel menggambar ulang karakter yang sudah ada dan misalnya tuh kita jual misalnya aku bikin Goku versiku terus saya jual secara hukum legalitas itu sebenarnya gimana sih Mas itu abu-abu ya maksudnya ada yang menimbulkan perdebatan dan menurutku gak ada titik temu yang pasti dan itu cuman balik ke etika jadi gini balik ke etika masing-masing artisnya kalau saya sih misalnya kita bikin fun art saya pernah bikin fun art untuk dijual dan karena tahu saya jualannya itu gak seberapa karena emang saya pengen waktu itu bikin IP lokal itu saya desain ulang istilahnya hero-hero lokal itu saya desain ulang saya print saya jual saya itu gak nyari untung karena yang saya jual cuman itu itu ada suara-suara yang kayak misal gak etis nih harusnya gak gini itu ada juga cuman setahu saya kalau kamu gak masif misalnya apa ya bikin kapten Amerika patung dibikin seribu pieces dengan satu pieces harganya segini itu kan udah kita kapitol mencari untung yang besar itu saya rasa yang gak etis seperti itu tapi kalau kita fine artis sekedar kita cari muka biar unyul saya bisa bikin ini biar siapa misalnya ada cukradara pengen kerjasama atau dulu kan hebat itu film Wiro Sablung kan berasal dari kegelisahan kan kok Wiro Sablung desainnya ya ini tanpa saya mendiskreditkan konsep artisnya itu misalnya dibikin lebih kekinian kan lebih keren saya coba menuangkan ide saya ke fun art itu dan beserta yang lain yang hero lokal yang itu tapi ada yang DM juga yang orang golden age itu orang 80 itu kontak saya gak boleh seperti ini mas di hero ini itu udah jadinya seperti ini jangan juta adik ini fun art saya bebas untuk fun art kecuali saya bikin hero itu jadi LGBT LGBT fury meluk-meluk itu saya merendahkan hero itu tapi kan saya menurut saya itu saya lebih sangar lebih pres di mata audien sekarang jadi mungkin yang anak-anak muda sekarang terbiasa main mobile legend AOV itu terbiasa dengan visual yang kaya itu nonton sesuatu yang monoton dari 80 kan gak menarik saya mencoba itu tapi tetap ada yang DM juga itu saya ya sah-sah saja dia merasa masa kecilnya saya rombak-rombak itu dia tersinggung terus ini harus ada uncur lupanya mas harus pakai badik enggak juga kita di diskopi sana ada ilmu hard sell dan soft sell semua harus hard sell itu padahal saya bikin kecil saya kasih tahu kurang mas harusnya baduk kita menjual baduk ini enggak ada akhirnya debat pusir kayak gini enggak ada akhirnya berarti selalu ada drama ya mas selalu tapi ada kalau saya bukan banding-bandingin kalau di luar kayak art fashion saya itu saya ngambil hero yang luar misalnya juggernaut itu saya bikin desain seperti itu kayak di fun art art fashion itu itu yang DM apresiat wah idemu gila aku enggak kepikiran seharusnya Marvel bikin seperti ini Spiderman saya bikin dia itu pakaiannya dari Oscorp itu itu kan halteg itu dia bilang harusnya seperti ini saya kepengen itu sampai di debat terus Hell Thor itu Thor Hellboy itu saya lihat di threadnya itu debat panjang banget orang Thor itu enggak mungkin bisa ngangkat enggak mungkin Mjolnir diangkat oleh Thor itu kan atas surga itu enggak mungkin alat ini diangkat oleh mahluk bawah ini enggak mungkin itu debatnya aku nonton sedalam itu ternyata dan dia teori-teori itu banyak banget tapi dia enggak menyerang saya secara pribadi sampai kamu merendahkan hero idaman masa kecil padahal itu dari sebuah gambar aja perdebatannya bisa sampai sepanjang itu makanya saya bikin fanart itu kadang untuk cari klien baru itu bikin sesuatu yang heboh kayak kemarin saya bikin Kamen Rider Black RX Robo User Redesign itu karena saya lagi pengen gambar robot ada yang dia pengen bikin seperti itu oke saya biasanya gitu sih fanart untuk menjaring klien lagi intinya gini karena abu-abu bisa dijual apa enggak itu misalnya saya saya punya IP ada orang menjual fanart itu monggo tapi kalau dia mentah-mentah plagiat itu baru saya marah-marah paham maksudnya plagiat 100% digini hasil karya saya dijual watermarknya dihilangin itu saya marah tapi kalau saya bikin fanart persidia monggo itu syaksa aja menurut saya oke terakhir nih mas ngomongin achievement nih selama berkarir itu Mas Ijul apa karya yang paling memorable atau karya yang paling membanggakan boleh ceritain gak itu banyak karena kadang karya-karya itu nyambung ke karya yang lain jadi misal tadi balik ke bikin fanart ironman itu tadi apa namanya komikon challenge itu itu nyambung ke apa klien ini klien ini terus saya dikenalkan ke ini ini itu kayak apa ya ada linknya ngeling semua itu kejadian itu saling ngeling itu nah itu kalau saya rasa paling apa namanya secara untuk karir berkesan ya ironman itu tapi ada juga yang dulu di debian art saya bikin so geking dari one piece itu di komen oleh arnold sang itu saya senang bukan main itu saya gak tahu ada teman saya yang ngomong itu arnold sang komen di bagian art itu oh iyo tak buka itu oh iyo aku langsung DM ini maaf saya baru baca soalnya komennya ribuan itu kelompatan ternyata Arnold sang komen juga di tempat saya itu saya baru tahu itu berkesan juga terus ya itu kalau yang membuka cakrawala dan saya yakin oh ini di jalur saya saya harus serius disini itu dari komikon itu ironman itu bikin konsep art dan elitasi itu kan yang paling memorable kalau yang paling tidak ingin diingat ada tidak ingin diingat itu ya bikin konsep klien hutang itu gak ada kalau yang gak membayar itu gak mau diingat iya terus apa ya tapi makin kesini kan perjalanan pengalaman kita bisa memfilter oh ini klien yang keringisan itu ada kliennya kayaknya gak serius klien cengengesan itu gimana mas klien cengengesan itu niat niat enggak apa uangnya yang seret ritmu berapa nanya gitu kita jawab dia lama banget bisa gak dengan segini aku dapat konsep gitu bisa tapi ngerjainku gak cedebek itu aku bilang gitu yaudah gini gini terus dia kita deal di DP dengan harganya yang rendah di bawah rate normal kita tapi dia nanti ngelunjak pengen duduk dan lagi dong itu klien ngebelin seperti itu kadang kaya stop tapi itu banyak mas banyak jadi kita udah oke terutama lokal biasanya lokal ada orang luar ada kita udah briefing dan semacamnya udah pitching udah dipayar setengah tapi ditinggal perjalanannya nambah 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 tapi bayarnya enggak itu kan kalau orang profesional udah pernah kerja dan tanda tangan NDA itu kan kita deal segini level of detail segini deadline segini delivery-nya filenya berupa ini 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 saya update pekerjaan tiap katakanlah dua hari sekali itu detail itu ada orang bule biasanya udah nyiapin semuanya kita tinggalkan ke tangan dan DP kalau bule itu udah percaya sama kita udah liat track record kita dia enggak DP langsung bayar full itu enaknya bule nah tapi landang ada ya mohon maaf harus ngomong orang lokal yang deal segini tapi budgetnya kecilan nih oke dikurangi kualitasnya sudah deal muntah dinaikin lah itu kampret ini di bander kita rugi energi dan waktu yang harusnya kita bisa bikin portfolio kita bisa waktu misalnya kita dia kan buang-buang waktu kita kita bisa dalam waktu itu kita bisa bikin portfolio baru bisa pengerjaan klien baru kita bisa menjalankan hobi kita bisa renov rumah apa-apa itu kan habis untuk kayak gitu kan enggak enak juga emang kalau ratenya masih cukup berapa sih wah wah ini ini kan yang paling yang paling ditunggu-tunggu nih ditaruh di terakhir nih memang enggak 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 segede itu yang di Mojo Songo itu saya mas yang di Mojo Songo itu apa namanya kalau ratenya saya enggak terlalu pasang tinggi-tinggi juga kadang kalau kerjaan saya yang profesional kayak di apa namanya Bumzat ini itu udah ada ratenya yang pasti siapapun artis senior apa-apa kalau ngerjain kerjaan itu nanti untuk episode apa ratenya segini ambil apa enggak itu udah tapi kalau freelance pinter-pinter kita kadang ada minta katakanlah misal saya saya segini misal aku segini dan itu aku takutnya ngomong nominal itu nanti diikuti dengan yang apa namanya di di interpretasi kenapa ya itu dengan cara yang kalah itu aku kata akwaternya kayak gitu jadi intinya fleksibel aja kayak 99 itu dulu saya bikin kartun jelek itu 700 US tapi saya pernah bikin realis itu cuma 150 US pernah jadi terbinterannya negonya misal ada yang realis realis itu lagi perang itu katakanlah misal 2000 US katakanlah gitu tapi itu saya ngerjain itu bisa 3 bulan itu kan saya rugi nah itu pertimbangan gak gitu juga kadang saya misal bikin yang simple-simple itu kecil cuma 150 tapi sebulan bisa dapat saya ngerjainnya sehari jadi itu sebulan bisa dapat 40 gambar itu kan lumayan 150 x 40 bayang itu enaknya kita gitu jangan langsung saya harus segini USD itu kadang malah yang gak semua kasus saya ada yang bilang kamu tuh terlalu underrated hargamu terlalu tapi aku mikirnya bisa gak proyek ini gak terlalu menguras energi tapi tetep fun tetep kita duit yang cukup untuk saya kan punya keluarga punya anak itu ya tabungan nambah terus gak finansial ini maksudnya ilmu finansial berarti ini kan mas berkarya itu tidak melalui soal uang tapi tetep butuh uang tetep butuh iya karena nanti ada lagi workshop finansial untuk konsep art ilustrator bisa mantap pengatur keuangan untuk konsep artis iya itu penting juga soalnya saya ngomong ada teman saya yang dia gak bisa ngatur duit karena ini harus ini ya itu susah juga lifestyle itu pertama berpengaruh terus gimana cara kita nyimpan duit mencairkan di waktu yang tepat sekarang 14.500 itu yang tepat kadang kita nyimpan dulu di BCA dolar ya kayak gitulah ilmu-ilmu kayak gitu sebenarnya kalau di Indonesia kan tabu bahas keuangan itu kan kadang tabu tapi kalau saya sama teman saya itu kadang diskusi duit kamu buat ini berapa hobi berapa untuk spend sebulan berapa tabungan berapa ya itulah tentunya ada juga yang dapat uang pembaran langsung di CRK rupiah itu ada juga teman saya ada yang saya sendiri dan teman saya itu ditimbun dulu banyak banget di dalam bentuk itu terus nanti butuh ambil dikit buat hidup setahun wah ini spoiler workshopnya ya ambil dikit buat hidup setahun berarti gak dikit ya itu sedikitnya gak sedikit ya kayak gitulah intinya ya misalnya naik muda-muda saya dulu sekitar 2013 itu kan ya ini kita ngobrol gini gak apa-apa ya tentang misalnya kita kan butuh rumah yang nyaman untuk menaruh action figure kita mantap untuk berkembang biak dengan istri kita itu kan butuh rumah yang nyaman nah itu juga apa berapa yang harus saya cari setahun ini untuk bisa beli tanah seharga segini saya dapat dicemani dulu kan gitu terus untuk membangun butuh hidup segini berarti saya harus kerja kantoran disini dan disini dan freelance begini untuk bisa membangun rumah dengan harga pasir waktu itu masih 1 juta 100 kalau gak salah perterknya kan ada hitung-hitung gitu tapi fatalnya karena satu saya itu kerja di dua tempat satu fisik di Jogja satu di yang online itu di Bumi Dari Singapura terus freelance freelance itu ya kena itu apa istilahnya kena ulti kena ulti ultinya tipes itu kalau freelancer ngobot itu kan kita kerja nanti disambung lagi nanti itu tipes itu bahaya terus kayak kisah-kisah kan dulu belum WFH itu kan belum bukan kerjaan yang wajar dan studio saya Bumsep ini Singapura itu saya udah dari 2011 kerja di sana jadi karyawan nah itu kisah-kisah kayak yang heboh kemarin itu WFH terus dikira punya duwil itu saya ngalami juga itu sampai ada kayak pemuka agama itu dateng cerita dikit itu pernah saya suruh-suruh itu dia alim cerita gini-gini dia tanya kok bisa saya kan beli rumah di cawman kok bisa beli dia saya di rumah terus gambar saya gak pernah nongkrong paling keluar beli intinya kok bisa beli itu Alhamdulillah bisa beli terus dia bilang gini beli boleh mas beli rumah dan bikin bangga orang tua tapi asal jangan dari judi pulang dalam hati bangsa yang judi pulang apa pikirannya emang itu kita gak pernah ya emang budaya apa pengaruh luk mas iya ya luk kayak gitu tapi dengan adanya corona ini BPKM dari rumah ini kan terbuka semua saya dulu gini 2011 kalau ngambil di BGA atas saya sendiri yang lain tua-tua tapi semakin kesini ada ada anak muda ini tak film mas ya mas ini stop itu memang ada lagi rumahnya mana mas sekarang saya ano mas logo 99 mantap makin banyak di palas atas bukan cuma BCA atas prioritas nasabah prioritas di palas berarti balas 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 orang itu bisa Jordan itu yang ke lantai 3 amin dan oke ini mas terakhir nih mungkin ada saran-saran nih untuk orang-orang yang kerja di industri apa kira-kira yang pengen kerja di industri maksudnya ya dua-duanya yang sudah di dalam atau yang akan kerja di industri kalau yang di dalam kayaknya enggak ada soalnya dia mesti punya kasus dan problematika masing-masing beda-beda ya solusinya mereka mesti kalau udah di industri itu solusinya mesti tergantung habitat dan teman-teman sirkel mereka pasti ada cuma adik-adik adik-adik mahasiswa yang pengen apa tergeng ke sini itu apa intinya minat dulu jangan ragu dan jangan lembek kadang kan minat terus ada keluarga pahalah gambar duang dapet duit dari mana kita buktikan dengan itu apa namanya buku sertifikat kita ada berapa kalau ada orang ngomong itu kita tinggal nunjukin buku sertifikat kita ada berapa biji itu kan kita harus berani tanggung jawab untuk kita seperti itu banyak yang contohnya tetangga pemalui aku gini nginder gini ya kamu gak berani gak usah kamu ambil aja yang menurutmu aman untuk hidupmu aku selalu bilang itu realistis aja tapi kalau kamu berani dan kamu lihat ke depan kita ya kita gak tau ke depan gak tau-tau wah aku pengen jadi wirausaha cepat ada covid semua lockdown temen saya ada yang tidak terlanjur ini banget itu banyak kita gak tau yang ke depan cuman paling gak optimis dalam diri dan barah dalam diri jangan hilang ya setuju terus itu kita ada jalannya nanti kayak tadi RPG final fantasy kita pingin jadi wizard atau ninja itu gak ada sesuatu yang instan jadi itu kecuali pake game shark nge-cheat nge-cheat itu sebenarnya jadi cheater tapi diri ini harus fighter dulu nanti kemana kemana baru sampai ke ninja nanti dari ninja ada cabang di monggol itu dilalui dan dinikmati aja perjalanan oke keren oh iya ini reminder nih buat temen-temen mau tentang workshopnya materinya tentang apa yang mau dibawain mas Iju boleh nih komen di bawah terus untuk info lanjutnya kalian bisa pantengin di social media flip industry so oke thank you mas Iju atas faktanya thank you mas Iju thank you thank you oke thank you semua see you on the next episode bye 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 selamat menikmati